Sesosok bayi laki-laki berusia 5 hari dan terbalut kain jarid ditinggalkan di depan pintu rumah warga di Pangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin, Barat, Kalimantan Tengah. Warga segera membawa bayi ke RS Sultan Imanuddin untuk mendapat perawatan. Bayi laki-laki berusia 5 hari ini terus dipantau kesehatannya oleh petugas medis Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalanbun, Kota Waringin, Barat. Bayi yang memiliki berat badan 3,2 kg dan panjang 47 cm ini sebelum ditemukan tergeletak di depan rumah warga di Jalan Tiung, Desa Pasir Panjang. Sejak dibawa ke rumah sakit, bayi langsung dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Alhamdulillah kondisi bayi sehat, berat badan normal, nanisnya kuat, pemberian susunya dalam bentuk orang-orang. Dari hasil penjelasan oleh tenaga yang bertugas di KERI bahwa bayinya sepertinya sudah beberapa hari lahir di luar, baru di simpang ya, di pinggir jalan di Pasir Panjang. Usai penemuan bayi ini viral, sejumlah ibu mengaku ingin mengadopsi bayi malang ini. Namun pihak rumah sakit belum bisa menjawab karena masih diselidiki Polres Kota Waringin, Barat untuk mencari siapa orang tua yang membuang bayi ini. Dari Kaupaten Kota Waringin, Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan, Pamungkas, INews melaporkan.